Kalau saya baca kemarin pertanggal 3 Januari Di Amerika mencatat angka tertinggi Satu harinya satu jutaan Nah di tempat Kang Diki juga lagi meningkat juga Jadi ini banyak hal yang baru dalam masa Omikron Atau era Omikron ini Bahwa rekor-rekor banyak dipecahkan oleh Omikron ini Rekor terutama adalah rekor kasus Dan ini tentu tidak mengagetkan Karena sekali lagi Omikron ini kan 3-4 kali lebih cepat menular dari Delta Dan artinya dalam potensi kasus Ya setidaknya sama Jumlah kasusnya 4 kali Atau setidaknya yang lebih banyak daripada Delta Dan ini yang kita sudah lihat sekarang Bukti secara lapangannya di dunia nyata Bahwa kasus dunia ini pun dalam 24 jam terakhir Pecah rekor 20 jutaan lebih Dengan bahkan hampir semua negara maju Yang memiliki kapasitas deteksi yang baik Kenapa saya sampai tekankan kapasitas deteksi yang baik Karena kalau negaranya tidak memiliki kemampuan deteksi dini yang baik Dalam hal ini testing Ya tidak akan ketahuan Banyaknya seperti hanya Delta Nah disini Amerika, Eropa termasuk disini Itu meledak Pecah rekor semua Pecah rekor Dan apa namanya Ini pesan pentingnya adalah bahwa Sangat tidak bisa kita hindari Kasus Omikron ini merebak Dan kita harus bersiap dengan banyaknya kasus Namun Nah namun nih Ada Berita baiknya Berita baiknya adalah bahwa Kita saat ini dunia termasuk Memiliki modal lebih besar Dalam artian orang yang sudah Memiliki imunitas Baik itu karena terinfeksi Ataupun terutama karena vaksinasi Atau bahkan terinfeksi dan tervaksinasi Itu sudah lebih banyak Dibandingkan ketika Delta awal datang Ataupun apa namanya Alpha varian datang Sehingga kita merihat Bahwa saat ini fakta Bahwa dengan Omikron ini terkesan Oh ini ringan Saya sebetulnya bukan Hanya karena Omikron ini Berdampak misalnya lebih pada Saluran nafas atas Tapi Karena yang punya imunitas Sudah jauh lebih banyak Itu Yang paling dominan Paling besar Faktor yang berpengaruh Sehingga Pesan berikutnya adalah Untuk kita di Indonesia Segera divaksin Dosis lengkap Bahkan pada kelompok berisiko tinggi Harus segera dibooster Karena Tiga negara memberikan data yang sangat jelas Amerika, Denmark, dan Inggris Saya di Twitter juga sudah saya sampaikan Kalau boosternya bagus pada kelompok berisiko Angka kasus dunia rumah sakit Maupun kematiannya Rendah Nah tapi kalau boosternya pada kelompok berisiko ini rendah Kematian dan Kunian rumah sakit dan ICU-nya tinggi Ini yang terjadi di Amerika Ini yang saya kira harus disadari oleh kita semua Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Diaduk kayaknya ya Pembuatan kebangkitan Ini demi kemajuan bangsa Indonesia Pembuatan kebangkitan Kepangkitan sekaya ini Dihentikan Terima kasih telah menonton!